Intro Bentuk pemulihan nama baik bagi Ahok Dengan pemberian jabatan oleh pemerintah Hado Ada penjelasan yang bersifat spesifik yang harus dijelaskan kepada publik Manakala seorang basuki Caya Purnama Yang didaulat menjadi petinggi PUMN Namun besertanya tulut pula predikat sebagai mantan narabidana Mengganggu citranya sebagai publik figur Jika tidak disertai penjelasan yang lengkap Maka bisa saja disaat tertentu ada pihak yang beritikat buruk Mengalat isu hukum yang pernah disandang basuki itu Sebagai cacat permanen Tentu kesan buruk itu akan selalu mengintai mantan gubernur Jakarta tersebut Perlu kita akui bahwa menteri PUMN cukup berani Mengesampingkan masa lalu basuki yang cukup mengganggu Namun harus menjadi tatatan pula bahwa Nih saya ada konsekuensi yang perlu dipertimbangkan Ketika Ahok telah dikonfirmasi menduduki posisi terhormat di jajaran PUMN Karena bisa dipastikan selalu ada pihak yang mempersoalkannya Mengenai siapa yang berpotensi melakukan penentangan atas keputusan menteri Kita pasti sebakat tentang pihak mana yang dimasukannya Meskipun untuk menjaga agar tidak terjebak pada anggapan fitnah Biarkan saja publik menduganya berdasarkan persepsi masing-masing Yang perlu diyakinkan kepada publik yakni kasus yang menimpa Ahok Sehingga dia terjebak dalam situasi berbau politis Dan membuatnya dianggap penistaan agama Penekanannya ada pada kalimat dianggap menistakan agama Supaya semakin banyak yang paham Isu politik yang mendera Ahok semata-mata atas pembelinderan itulah Sehingga kasus yang menjadi penggiringan opini masa Menimpakan demikian kejam Faktanya banyak pertentangan pendapat dalam kasus yang menimpa Ahok kala itu Banyak tokoh yang memberi banyak gambaran yang mana sebelum kasus yang menimpa Ahok Tidak ada contoh sepadan yang ini Hanya terkait sepotong pernyataan yang tidak utuh Membuat seorang dianggap menistakan agama Yang dimaksud sepotong kalimat tidak utuh itu adalah unggahan video Yang bukan berasal dari pendengar pidatonya Namun justru dari pihak yang menang sejak awal adalah kaum pemenci yang fenomenal Terlepas dari anggapan bahwa Ahok melunasi kesalahannya sebagai pendista agama Ada pandangan yang bertolak belakang dengan mereka yang bernafsu mengangkat kasus tersebut Anggapan yang dimaksud adalah sebagaimana pengalaman seorang suci Ketika Tuhan mengaruh niai diri Pahala berlipat ganda Sehingga dia mendapat jaminan surga Dan karena pendidikan sebagai orang suci Dia mengetahui janji itu dari ilham dan rukia yang diterimanya Namun sungguh mengajutkan ketika diketahui alasan sebenarnya Kenapa dia mendapatkan karunia begitu besar Ternyata merupakan dampak yang berasal dari para pembencinya Yang mana mereka melakukan amal salih dan seharusnya mendapatkan pahala bergunung-gunung Namun pahala itu justru dinikmati oleh orang yang mereka benci Dan lain adalah sang wali Demikianlah sekelompit kisah yang bisa saja hal ini dialami oleh seorang baju kecaya Purnama Yang selepas dari mendapatkan fitnah Dia dilibahkan hingga dipenjarakan Namun terbukti namanya justru semakin kinselong dan harum Adakah ini ada kaitan dengan pihak kepemidnah yang seruhnya mereka menikmati pahala atas amalannya Namun amalan itu justru menjelma menjadi pahala bagi ahok Yang setelah de facto telah mereka benci Ada ungkapan yang diyakini kebenarannya Bahwa Tuhan disambing menjanjikan kemuliaan seseorang setelah kematiannya Dia pun menganugerahkan kemuliaan itu semasa makhluk yang dicintainya Masih berada di dunia ini juga Demikianlah yang terjadi pada kisah-kisah penerbar kebaikan Yang semata-mata cukup dikaruniai Tuhan Mereka mengamalkannya Contoh paling nyata dari cerita itu adalah kemuliaan para orang suci Yang mana selain jaminan kemuliaan di surga sana Mereka pun dijamin kemuliaannya semasa mereka hidup Meskipun dalam kualifikasi tidak sama dengan para orang yang suci Ahok diyakini memiliki karakteristik yang memadai Untuk mendapatkan penghargaan dari mereka yang mencintai kebenaran Bahwa ahok ini dikarunia tanggung jawab dalam kapasitanya sebagai eksekutif Dan karena dia memang dikenal bersih dan berpresentasi terpuji Maka kemuliaan seperti itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti Ahok tidak akan tega menisahkan agama Sebagai yang pernah dituduhkan kepadanya Pertanyaan yang bisa dianggap sasa saja Kita ajukan kepada pemerintah Atau lebih tepatnya kepada presiden Karena presiden memiliki hak istimewa Untuk merehabilitasin nama baik seseorang Apakah lewat? Apakah sudah tepat waktunya? Sebelum ahok mendapatkan penghargaan bergensi oleh kementerian BUMN terlebih dahulu Mendapatkan pemulihan nama baik Semoga saja harapan ini akan menambah kepercayaan publik Bahwa ahok memang tidak pantas mendapatkan perlistaan Apalagi tentu duduk sengaja menisahkan ajaran agamanya rakyatnya sendiri Demikian dikutub dari Sepersirot Dan artikel ini diteros oleh Ruskandi Angga Widya Terima kasih Orangnya santun dan dengar hati Setelus hati membangun mugri Dengan berani dia berangkas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dengan kemajuan negara ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Orangnya santun dan dengar hati Setelus hati membangun mugri Dengan berani dia berangkas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dan kini rakyat siap berdiri Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan bapak Jokowi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pantemi masa depan kami, sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara. Indonesia Timur Puskara Siang dan malam kau bekerja, demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mencukummu. Berkerja dekat dan membangun tanpa kena lelah. Tentang Jokowi, dua periode. Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa. Tentang Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja, demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mencukummu. Berkerja dekat dan membangun tanpa kena lelah. Tentang Jokowi, dua periode. Jangan menyerah, rakyat mencukummu. Jangan menyerah, rakyat mencukummu. Jangan menyerah, rakyat mencukummu. Ayo Jokowi, rakyat pencintai-mu Bilih Jokowi, Indonesia kerja Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa Bilih Jokowi, Indonesia saya Ayo Jokowi, rakyat pencintai-mu Bilih Jokowi, Indonesia saya Ayo Jokowi, rakyat pencintai-mu Rakyat pencintai-mu Bilih Jokowi, Indonesia saya 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 Jokowi, Indonesia saya Jokowi, Indonesia saya Jokowi, Indonesia saya